Kita kesorotan lain, Saudara Ketua Tim Kampanye Daerah Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Kota Parepare, Sulawesi Selatan kedapatan membagi-bagikan uang kepada warga saat acara Senam Sehat. Disaksikan Komisioner Bawaslu Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Parepare, Surianto membagi-bagikan uang kepada peserta Senam Sehat saat kampanye. Surianto menyebut juga aksi bagi-bagi uang ini sebatas sedekah karena terbawa suasana saat melihat peserta jalan sehat yang ramai. Sebelumnya Komisioner Bawaslu Kota Parepare telah memperingatkan agar tidak ada bagi-bagi uang di acara Senam Sehat. Namun Ketua TKD Prabowo-Gibran Surianto tetap membagikan uang kepada peserta Senam. Bawaslu akan melakukan penelusuran unsur pelanggaran dengan memanggil Ketua TKD Prabowo-Gibran Parepare. Hal ini Panwaslu Kecamatan sebelumnya telah melakukan pencegahan menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan langsung ke naik panggung itu menyampaikan bahwa jangan ada bagi-bagi uang di kegiatan ini. Karena ini merupakan kegiatan kampanye walaupun judulnya adalah Senam Sehat atau kegiatan yang lain itu tapi ini adalah kegiatan kampanye karena sudah mengandung unsur ajakan atribut partai politik juga. Terima kasih telah menonton!